Hai teman-teman semua, nama aku Ragil Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Kek, kek, bantuin aku dong kek Aku ada peker nih kek, tapi aku gak bisa mengerjakannya P-R-A-P-A-S-I-N-A P-R Matematika nih kek, aku kok bingung, belum bisa Coba dong kakek yang jelaskan Ini dia P-R-nya kakek Ini P-R tentang pembelajaran membaca dan menyebutkan lambang bilangan Pelajaran Matematika Sekolah Dasar Ayo, kita belajar bersama Jawab pertanyaan dari kakek ya Berapa jari yang tidak ditekuk? Ini 2 kakek Berapa jari yang tidak ditekuk? Ini 3 kakek Berapa jari yang tidak ditekuk? Kalau yang ini 5 kakek Berapa jari yang tidak ditekuk? Nah, kalau yang ini jumlah semuanya ada 10 kakek Iya, pintar kamu nah Kalau 10 itu, langkah 0 menempati nilai satuan Kalau langkah 1 itu menempati nilai puluhan Nah, kamu di sekolah pasti mempunyai banyak teman kan? Sobat kamu itu, sumpah teman kamu semuanya ada berapa? Temanku di kelas ada 18 kakek Oh, berarti kalau bilang 18 itu Angka 8 menempati nilai satuan Dan angka 1 menempati nilai puluhan Nah, teman-teman Kali ini aku sedang membuka buku Buku yang aku buka ini adalah halaman 21 21, 1 itu menerbakan angka satuan Dan 2 menempati nilai puluhan Nah, sekarang aku membuka buku halaman 121 Satu yang bagian belakang itu menempati nilai satuan Dua di bagian tengah itu menempati nilai puluhan Dan satu bagian depan itu menempati nilai ratusan Tersebut dibaca 121 Amatilah gambar berikut ini Gambar yang sebelah kiri itu adalah Satu kubus satuan Bila satu kubus satuan itu ada 10 jumlahnya Maka jumlah semuanya menjadi 10 kubus satuan Apabila kubus puluhan berjumlah 10 Dapat diganti dengan satu kubus ratusan Bila satu kubus ratusan bertemu dengan 3 kubus puluhan Dan bertemu dengan 8 kubus satuan Maka dapat menjadi bilangan 138 Nah, coba teman-teman semua Kerjakan soal ini di buku tugas kalian ya Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan Jangan lupa like, share dan subscribe